Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk juda kalian. Ya, juda kemini, sun, moon, dan rising untuk peride dari tanggal 15 Mei sampai dengan 21 Mei 2023. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Ya, oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, gemini sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu 3 koin, terus ada high precious. Oke, the hermit, 2 pedang, 4 tongkat, the word, temperance, 4 pedang, dan tema kalian minggu ini kartunya the fool. Oke, by the way, di bawahnya ada kartu the chariot. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang cancer ya. Oke, jadi ceritanya gemini, beberapa dari kamu minggu ini memang lagi merasa lebih optimis ya, lebih percaya diri untuk apa? Untuk memperbaiki keadaan, untuk mengejar target dan tujuan kembali ya. Jadi ada perasaan optimis untuk melangkah maju ke depan. Ya, cukup bagus energinya. Ya, jadi bagi kamu yang lagi kurang pede akhir-akhir ini, tenang saja, untuk minggu ini bisa dikatakan ada perasaan optimis. Ya, mungkin lagi merasa lebih optimis untuk bekerja, mencari uang ya, merasa lebih pede untuk menyelesaikan masalah, untuk mengejar sebuah target, dan sebagainya. Bagi yang lain, sepertinya minggu ini memang ada juga yang lebih fokus untuk memperbaiki ulang rencanamu. Mungkin dikarenakan rencanamu itu pernah gagal akhir-akhir ini, belum berhasil gitu ya, yang perlu untuk direvisi ulang, diperbaiki ulang, ya sebelum bergerak maju ke depan. Ya, dan lihat di bawahnya ada kartu The Star, yang melambangkan harapan baru. Jadi bisa dikatakan memang, ada juga yang lagi merasa lebih optimis, untuk mengejar sebuah harapan, dengan kombinasi kedua kartu ini. Ya, cukup menarik energinya. Oke, jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang, Aquarius, ya. Oke, di bawahnya ada kartu Will, Will of Fortune, dan Tiga Pedang. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini, ada yang lagi frustasi berat, ketika ingin menjalankan sebuah perubahan, dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Jadi mungkin di satu sisi kan itu lagi ingin menjalankan perubahan, ya, untuk memperbaiki sebuah keadaan, tapi entah kenapa hatimu itu lagi jengkel banget nih, Gemini. Mungkinlah agak frustasi, ketika ingin memulai perubahan tadi, ya. Mungkin dalam hatimu itu, mungkin agak frustasi, apakah perubahan tersebut bisa berhasil apa enggak, ya. Mungkin ada suatu hal yang agak sedikit kecewa akhir-akhir ini, ya. Mungkin dikarenakan ada yang pernah gagal belakangan ini, Gemini, ya. Jadi disarankan memang untuk lebih optimis lagi, ya, untuk bergerak maju ke depan. Jadi intinya memang dengan kartu The Chariot, bisa dikatakan minggu ini hatimu itu kembali lebih percaya diri, lebih optimis untuk mengejar sebuah target dan tujuan, ya. Oke, dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya The Fool, ya, oke. Jadi secara umum bisa dikatakan, sebagian besar dari kalian, untuk minggu ini memang lagi fokus banget, ya, lagi siap untuk memulai langkah baru, lembaran baru, gitu ya, dalam kehidupan kalian. Menutup lembaran lama, memulai kembali langkah baru, untuk mengejar target yang kamu miliki. Ya, misalnya mungkin ada yang lagi siap untuk mencari pekerjaan yang baru, ya, siap untuk mendekati seseorang, ya, siap untuk memulai langkah baru, metode baru, dan sebagainya. Soalnya kartu ini juga melambangkan metode baru, ya. Jadi mungkin ada cara-cara baru, nih, yang akan kamu pergunakan untuk mengejar sebuah target dan tujuan, ya. Bisa mungkin cara baru ketika bekerja, ketika mencari uang, ya, cara baru ketika mendekati seseorang, dan sebagainya. Oke? Oke, kita lanjut, ya. Oke, reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian, awal minggu dan di akhir minggu. Oke, kita mulai dari awal minggu, ya. Yang pertama ada kartu tiga koin, the hyperstis, empat tongkat, dan the world. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang, Pisces. Oke, jadi ceritanya di awal minggu, beberapa dari kalian memang lagi fokus banget untuk membangun kehidupan kalian, nih, Gemini. Tiga koin. Jadi ada usaha untuk bangkit kembali dari keterpurukan yang telah menimpamu selama ini. Bagian lain mungkin lagi membangun, nih. Kira-kira apa yang sedang kamu bangun. Misalnya mungkin lagi membangun karir, membangun hubungan cinta, membangun bisnis, dan sebagainya. Sambil mengamati keadaan terlebih dahulu. The hyperstis. Ya, kartu ini melambatkan energi pasif. Jadi memang ada juga yang lagi diam sambil mengamati keadaan sebelum bergerak maju ke depan. Mungkin dikarenakan kalian itu lagi ingin mengamati lebih dalam, ya. Peluangnya seberapa besar, ada kemungkinan untuk berhasil apa enggak, dan sebagainya. Sambil mempergunakan intuisi-mu, ya. Dan ingat tema utamamu kartunya The Fool. Langkah baru, metode baru, gitu ya. Jadi sepertinya di awal minggu ada cara-cara baru yang akan kamu pergunakan, nih. Untuk apa? Untuk membangun hal-hal yang kamu inginkan dengan kombinasi kedua kartu ini. Akan tetapi di sisi lain, sepertinya kalian itu masih mengamati keadaan dulu, terlebih dahulu. Mungkin lagi ingin mengamati lebih dalam. Kira-kira metode tersebut nantinya bisa berhasil apa enggak ketika dijalankan, gitu, ya. Jadi bagi kamu yang lagi ingin menggunakan cara-cara baru, ya. Disarankan jangan buru-buru, ya. Amati dulu keadaannya sebelum bergerak maju ke depan, ya. Oke. Di bawahnya ada kartu The Word dan Empat Tongkat. Jadi beberapa dari kalian juga memang lagi fokus banget untuk merampungkan, nih. Merampungkan sebuah siklus, sebuah permasalahan yang menyangkut apa? Yang menyangkut hal-hal yang kamu bangun selama ini. Empat Tongkat, ya. Kartu ini melambangkan fondasi, ya. Jadi kan itu lebih fokus untuk merampungkan sebuah bentuk permasalahan di awal minggu. Mungkin masalah kerja di kantor, mungkin masalah keluarga, ya. Merampungkan masalah cinta dengan seseorang, dan sebagainya. Jadi kira-kira apa yang ingin kamu rampungkan dan selesaikan gemini di awal minggu, ya. Oke. Sekarang kita lihat energimu di akhir minggu. Ada kartu The Hermit, Dua Pedang, Temperance, dan Empat Pedang. Oke. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan Bintang Virgo dan Sagittarius. Oke. Jadi ceritanya di akhir minggu memang hatimu itu agak sedikit ragu-ragu nih, gemini. Dua Pedang. Mungkin lagi ragu-ragu apakah target bisa tercapai apa enggak, ya. Bisa juga mungkin lagi meragukan seseorang, meragukan sebuah situasi, dan sebagainya. Yang perlu apa? Diperlu dianalisa lebih dalam. The Hermit. Jadi istilahnya di akhir minggu kan itu lagi butuh waktu untuk menarik diri. Untuk menganalisa lebih dalam sumber keraguan-raguan tadi. Kira-kira apa yang membuat dirimu itu ragu-ragu akhir-akhir nih, ya. Jadi kan itu lagi ingin mencari mencari tahu lebih dalam sumber keraguan-raguan tadi sebelum apa? Sebelum bergerak maju ke depan. Ya, jadi memang ada sedikit keraguan-raguan dalam dirimu di akhir minggu ketika ingin mengejar sebuah target dan tujuan. Ya, jadi otomatis pertimbangkan semuanya panjang dan lebar. Empat pedang. Jangan buru-buru, ya. Kalau bisa pertimbangkan sedalam mungkin. Mempertimbangkan pro-kontranya seperti apa. Resikonya seperti apa. Ketika ingin mengambil keputusan tersebut, ya. Sambil bergerak dengan lambat. Temperance. Kartu ini melambangkan moderasi dan keseimbangan. Jadi, energinya itu memang agak melambat di akhir minggu gemini, ya. Soalnya di sini ada kartu empat pedang dan temperance. Jadi, bagi kamu yang lagi punya target, memang disarankan jangan buru-buru. Terutama di akhir minggu. Lakukan semuanya saja dengan tempo yang lambat sambil mempertimbangkan semuanya. Kalau perlu, analisa di dalam. The Hermit. Ya, mengenai hal-hal yang sedang kamu kerjakan sekarang ini, ya. Dan ingat tema utamamu kartunya The Fool. Lembaran baru, cara-cara baru. Jadi, memang ada suatu hal yang ingin kamu lakukan di akhir minggu. Mungkin lagi siap untuk menggunakan metode baru, cara baru. Tapi, entah kenapa hatimu itu masih ragu-ragu di sini. Dua pedang. Ragu-ragu apakah metode tersebut nantinya bisa berhasil apa enggak ketika dijalankan, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, Gemini sekarang kita lihat kartunya. Oke, yang pertama ada The Chariot. Lihat, kartunya muncul double. Terus 10 tongkat, 8 pedang, dan Queen of Pentacles. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. Oke, 10 tongkat, dan The Chariot. Jadi, ceritanya minggu ini memang ada yang lagi ini ya mengalami tekanan kerja di sini. 10 tongkat. Jadi, bagi kamu yang lagi sedang bekerja sekarang ini, disarankan untuk lebih sabar. Soalnya memang pekerjaan itu lagi menumpuk banget minggu ini. Banyak tugas pekerjaan penting yang perlu diselesaikan kemini. Yang nantinya akan membuat dirimu itu capek sendiri. Yang lagi bisnis sudah sama. Mungkin banyak hal yang sedang terjadi yang akan membuat dirimu capek luar biasa minggu ini. 10 tongkat. Tekanan kerja. Dan semuanya itu perlu diatur ulang untuk mengatur ulang rencanamu. Mungkin dikarenakan ada suatu hal yang gagal akhir-akhir ini. Yang perlu untuk diatur ulang rencanamu, taktikmu sendiri ketika ingin mengejar sebuah target. Bagian lain sepertinya memang ada perasaan berat juga ya. Mungkin ada tekanan batin yang telah kamu alami akhir-akhir ini gemini. Dan energinya itu masih terasa ke dalam minggu ini. Ya, teman-teman. Jadi, usahakan itu lebih bersabar ya. Cari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan sumber tekanan tersebut. Dan ingat, tema utama kamu kartunya The Fool. Cara baru, metode baru. Mungkin nantinya kan itu lagi berniat untuk menggunakan cara baru. Untuk apa? Untuk bekerja, mencari uang. Cara baru ketika menghadapi orang-orang di kantor. Cara baru untuk memperbaiki bisnis dan sebagainya. Soalnya kenapa hatimu itu lagi berat minggu ini. Sepul tongkat. Merasa berat ketika ingin mengejar target. Merasa berat untuk mengambil keputusan dan sebagainya. Jadi, usahakan lebih tenang lagi. Oke, sekarang kita lihat kisah Asmaramu. Ada kartu 8 pedang dan Queen of Pentacles. Jadi, ada yang sedang berhubungan dengan elemen tanah, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Oke, jadi ceritanya minggu ini memang ada beban pikiran nih gemini dalam hubungan cinta tentunya. 8 pedang. Mungkin kak itu lagi kurang pede. Apakah hubungan tersebut bisa berhasil atau enggak? Mungkin lagi kurang pede untuk mencintai seseorang. Kurang pede untuk mendekati dia dan sebagainya. 8 pedang. Jadi, atur kembali rencanamu, The Chariot. Kalau perlu untuk berpikir tenang. Si Ratul Coin. Gunakan ketenangan pikiranmu untuk melangkah maju ke depan. Soalnya minggu ini kan lagi butuh hubungan yang tenang dan terkendali si Ratul Coin. Bahkan kalian itu lagi berusaha keras untuk menghindari konflik dengan pasanganmu sendiri. Dan ingat tema utamamu kartunya The Fool. Lembaran baru ya. Jadi, mungkin ada yang lagi siap untuk memulai komunikasi dengan pasangan. Mulai memaafkan dia. Mungkin ada juga yang lagi siap untuk mencari cinta yang baru di luar sana. Yang lagi single dan sebagainya. Tapi, untuk kenapa hatimu itu masih ragu-ragu ya. Ragu-ragu, dua pedang plus delapan pedang ketika ingin memulai cinta yang baru, lembaran cinta yang baru untuk minggu ini ya. Jadi, apapun itu coba untuk lebih berpikir yang positif ya. Oke, teman-teman jangan sekitar dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.